Intro Oke, jumpa kembali di channel youtube kami, Askia Channel Yang mana akan menyampaikan info seputar artis dangdut Indonesia, Putri Isnaridea dan Hari Putralida Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami, Askia Channel Hari Putral, ungkapkan fakta baru soal hubungan Asmara dengan Putri Isnari Sosok Makcomblang Terkuah Bukan warga net, ternyata ini fakta sosok Makcomblang Yang akhirnya membuat Hari Putral bisa dekat hingga jatuh hati kepada Putri Isnari Media sosial saat ini memang sudah menjadi sebuah jembatan yang semakin menekatkan publik figur dengan para penggemar mereka Bahkan banyak juga tren yang bermunculan di media sosial Salah satunya yakni kehebohan fans dalam menjodoh-jodohkan artis kesukaan Nasib ini yang juga sempat ramai terjadi pada pedangdut jebolan Liga Dangdut Lida yaitu Hari Putra Dan pedangdut jebolan Dangdut Akademi musim keempat yaitu Putri Isnari Sejak kemunculan keduanya dalam sebuah kolaborasi vlog Warganet yang baper gencar menjodohkan mereka Hingga akhirnya Hari Putra ini benar-benar jadian membuat publik sontak heboh bukan main Namun baru-baru ini Hari Putra justru mengungkapkan fakta baru perihal hubungan Asmaranya dengan Putri Isnari Bukan warganet Hari Putra justru merasa dijodohkan Sosok Dewi Persiklah yang ternyata menjadi mak jomblah Tapi memang benar lo tuh jadi ama Putri dijodohin sama netizen Atau emang lo sebelumnya pernah ketemu atau apa jalan bareng? Tanya Arman Maulana di kanal Youtube miliknya Enggak aku gak pernah ketemu Tapi yang jodohin bukan netizen Tapi Dewi Persik Jawab Hari Putra Hari Putra lantas menjelaskan kronologi pertemuan pertamanya dengan Putri Isnari Ia menyebut bahwa pertemuan pertama tersebut terjadi sebelum keduanya berkolaborasi vlog bersama Dia ngenalin waktu itu di kantor kita Terus Putri Isnari datang ke kantor Nah disitu kita kenalan Dikenalin sama dia Dewi Persik Sambung Hari Putra Pertemuan kedua mereka barulah terjadi saat kolaborasi vlog membuat konten masak besar Rupanya kedekatan mereka berlanjut hingga akhirnya benar-benar jadian Selama perjalanan PDKT itulah Hari Putra mendapatkan banyak dukungan dari netizen Nah selama perjalanan itu didukung sama netizen terus Jadi ada yang awal ada yang selalu support Tandas Hari Putra Pada kesempatan yang sama Hari juga mengungkapkan Perasaan bahagianya kini jadian dengan Putri Isnari Ia mengaku menjadi semakin bersemangat dan bak mendapatkan motivasi baru Aku ada motivasi baru dalam pekerjaan Dalam bangun tidur tuh ada motivasi baru Enak rasanya ada yang support Ada yang ingetin makan Seluruh Hari Putra tertawa Selamat menikmati Selamat menikmati